Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari Vigage Indonesia kali ini kita akan melakukan unboxing sebuah smartphone terbaru dari Poco yaitu Poco M5 jadi kita akan melakukan unboxingnya, kita akan lihat detail speknya dan disini kita beli yang varian RAM 4GB dan storage 128GB jadi ini varian tertinggi dari Poco M5-nya kita buka saja, jadi supaya tidak berlama-lama lagi kita mau lihat isi kelengkapannya karena sebenarnya saat ini Poco M5 ini termasuk HP dengan prosesor Mediatek Helio G99 termurah ya saat ini ya guys jadi sebelumnya ada yang Tekno, Tekno POVA 4 kemudian ini Poco M5 ternyata lebih murah lagi untuk yang varian terendahnya ya guys tapi meskipun begitu varian tertingginya itu RAM-nya masih 4GB sedangkan yang di POVA itu, Tekno POVA itu sudah RAM 8GB jadi kita sambil buka saja, disini kita dapat apa saja disini ada HP-nya terus disini kalian masih dapat kepala charger ya jadi kalian masih dapat kepala charger disini kepala chargernya disini kalau kalian lihat di 22,5W tapi setahu saya cuma support fast charging 18W doang jadi lebih kencang di kepala chargernya terus kita lihat disini kita dapat apa lagi di boxnya disini kita masih dapat case nggak ya disini ada SIM card ejector disini kalian dapat welcome, sticker Poco dan kalian masih dapat soft case yang Poco M5s setahu saya nggak dapat kepala charger ya guys jadi kalau misalnya kalian tertarik beli itu ya kalian nggak dapat kepala charger kita masih dapat case lumayan ya guys kita bereskan dulu baru kita fokus ke HP-nya sebentar ya guys oke kita fokus ke HP-nya kita buka ya untuk HP-nya sendiri disini kita beli yang warna yellow, warna kuning karena kuning ini memang identik dengan brand Poco ya guys jadi kalau misalnya kalian lihat disini secara HP-nya disini di bagian atas disini ada headphone jack 3,5mm ada infra merah kemudian di bagian kanan disini ada volume up, volume down tombol power sekaligus fingerprint scanner kemudian di bagian bawah ada speaker ada USB Type-C, ada microphone kemudian di bagian kiri ada SIM tray ya guys jadi kemudian di bagian belakang disini ada 3 kamera ada LED flash atau Poco dan ini desainnya ini termasuk teksturnya itu kasar dan itu bagus ya guys untuk grip-nya lebih bagus, kita buka saja untuk kelengkapannya seperti apa disini kita mau lihat slot SIM card-nya disini 2 plus 1, nice kita akan nyalakan terlebih dahulu kita akan setup terlebih dahulu untuk HP Poco M5 ini jadi pastikan kalian nonton sampai habis ya guys sebentar ya guys, kita setup terlebih dahulu oke guys, kita sudah set up untuk Google Con kita bisa lihat disini storage-nya dari 128GB sudah kepakai 24,6GB jadi ya masih cukup banyak ya guys sisanya buat kalian masih ada 100GB lebih yang harusnya masih buat kalian ya guys kemudian disini kalau kalian lihat sekilas untuk MIUI-nya sudah MIUI 13 kemudian disini dia sudah menggunakan Android 12 dengan security di 1 Agustus 2022 kita akan menurut beberapa aplikasi buat lihat detail spesifikasi yang lebih lengkap dari Poco M5 ini jadi pastikan kalian nonton sampai habis ya guys jadi sebentar ya guys, kita setup terlebih dahulu untuk aplikasi-aplikasi yang perlu kita cek untuk mengetahui detail spek dari Poco M5 ini oke guys, kita mulai dari aplikasi AIDA64 terlebih dahulu kita lihat secara sistemnya terlebih dahulu sistem dari HP Poco M5 disini Xiaomi Poco ya guys kemudian disini RAM-nya 4GB kemudian disini internet storage-nya sisa 95,35GB dari 128GB kemudian Bluetooth versinya ini harusnya 5.2 kalau nggak salah terus untuk CPU-nya sendiri dia menggunakan Mediatek Helio G998 Core kemudian layarnya disini layar IPS kemudian Full HD+, refresh rate-nya 90Hz ya guys terus kemudian disini kalau kalian lihat secara baterainya baterainya disini 5000 mAh kemudian untuk Android-nya sendiri kita lihat lagi Android 12 dengan security 1 Agustus 2022 kemudian untuk device-nya kita mau lihat disini untuk kamera belakangnya itu harusnya kamera belakangnya itu 50MP kamera depannya 5MP ya guys kemudian kita mau lihat secara sensor box-nya secara sensor box sendiri untuk HP Poco M5 sendiri disini kita bisa lihat disini termasuk lengkap ya guys jadi tapi gyro-nya ini setahu saya virtual ya virtual gyro jadi bukan hardware light sensor ini hardware kemudian orientation disini dia hardware magnetic disini dia hardware proximity disini dia juga hardware ya guys jadi sudah lumayan ya guys untuk sensor-sensornya meskipun memang agak kurang agak disayangkan aja untuk gyro-nya masih virtual untuk multi-touch kita coba untuk multi-touch-nya disini kita coba dia di 10 multi-touch ya guys jadi di 10 multi-touch nice terus kita mau lihat secara def check untuk memastikan ulang spek-nya disini kita mau lihat disini ke detect-nya untuk resolusinya full HD+, refresh rate 90Hz panelnya Tianma ya guys kemudian RAM-nya 4GB storage-nya disini ROM seperti itu untuk bluetooth iya disini codec-nya kurang lebih ya seperti ini gak terlalu banyak-banyak banget tapi lumayan banyak ya terus kemudian di USB host berarti sudah support OTG fingerprint sudah ada side fingerprint scanner infra merah ada di atas kemudian sudah ada NFC juga sudah ada GPS juga kemudian secara sistem kita bisa lihat secara wide fine disini sudah L1 jadi buat Netflix aman kemudian kita mau lihat secara kamera juga seperti yang 13 sama 5 ya untuk kamera depan 5 megapiksel terus kita mau lihat untuk kamera 2AP-nya kamera 2AP-nya disini di limited ya guys jadi terbatas kemudian disini kita mau lihat device info HW Plus sekali lagi untuk memastikan disini untuk storage-nya sudah pakai UFS kemudian disini SSD-nya G99 Android 12 layannya IPS Full HD+, 90Hz kemudian RAM-nya 4GB kameranya disini kalau misalnya kita lihat untuk sensornya disini dia 12,5 megapiksel atau 50 megapiksel disini dia untuk kameranya dari Samsung ya guys untuk 50 megapikselnya ada 8 megapiksel Omnivision ada 5 megapiksel untuk kamera depan ada 2 megapiksel untuk depth sensor ya guys jadi kurang lebih seperti itu terus kita coba untuk kameranya disini kita mau lihat untuk kameranya sendiri kalau kalian lihat secara kamera disini dia bisa dilihat itu mode-modanya termasuk lumayan ya guys untuk ada video ada foto ada portrait ada night ada more disini ada 50 megapiksel ada shot video ada panorama slow motion timelapse kemudian untuk videonya sendiri dia maksimal di 1080p 30 fps ya guys jadi kurang lebih seperti itu kita akan habis ini dengarkan untuk tes speakernya habis itu nanti kita akan masuk ke closing ya guys sebentar ya guys kita tes speakernya dulu Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! sekalian untuk kualitas speaker dari Poco M5 ini menurut kita kualitas single speaker termasuk bagus di kelas harganya dan kuncang banget buat Poco memberikan kualitas speaker yang sebagus ini di kelas harganya ya guys dan sekian untuk video unboxingnya sekian juga untuk preview awal detail spec dari Poco M5 ini silahkan tulis di kolom komentar mengenai pendapat kalian mengenai HP ini apakah menarik untuk dibeli atau tidak berdasarkan specnya terlebih dahulu karena kita butuh waktu untuk review dan jangan lupa like video yang kalian suka dislike aja kalau kalian suka dan sampai ketemu di video selanjutnya guys oke guys bye-bye bye-bye selamat menikmati terima kasih terima kasih